now come back to my channel sona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat surya buat teman teman semua dimanapun anda berada salam sehat salam profit konsisten hari ini sona forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan Excel USD seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar oke gak lama-lama langsung aja kita bahas check it out oke hari ini akan rilis jadwal kalender ekonomi pukul 19.30 ya dimana ada data prelim GDP kemudian ada unemployment claim dan nanti pukul 21.00 juga ada pending home sales dimana kalau kita perhatikan data GDP Amerika ya per kuartal hari ini akan rilis kalau kita lihat dari preview ke forecastnya dari 1,6% turun menjadi 1,2% jadi prediksinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast maka indeks dolarnya akan terjadi pelemahan atau turun tapi kalau angkanya nanti masih di atas forecast tapi masih di bawah previews akan memungkinkan indeks dolarnya akan menguat tapi setelah itu dia akan bergerak peris selama data tersebut rilis aktualnya tidak di atas daripada data previews sebelumnya yaitu 1,6% tapi minimal kalau prediksinya betul-betul sesuai dan aktualnya sesuai dengan forecast yaitu 1,2% atau di bawahnya angka tersebut maka menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penurunan berikutnya ada data unemployment claim dari 215.000 ya previousnya forecastnya 218.000 jadi ada kenaikan angka ketika aktualnya sesuai dengan forecast maka ini juga melemahkan indeks dolar ya karena banyak orang yang melakukan klaim pengangguran tapi kalau angkanya nanti berhasil ditekan di bawah angka forecastnya maka positif untuk indeks dolar itu sendiri kemudian yang terakhir pukul 21.00 pending home sales disini juga ada penurunan dari 3,4% forecastnya minus 1,1% jadi aktualnya kalau sesuai dengan yang diprediksikan di bawah daripada previews di bawah daripada forecast ini juga akan melemahkan indeks dolar itu sendiri indeks dolar akan terjadi penurunan dari kesimpulan 19.30 data yang rilis dan jam 21.00 prediksinya indeks dolarnya sih melemah ya prediksinya oke nanti jadwal tersebut hasilnya saya akan share seperti biasanya di Zeta Brotherhood apakah langsung berdampak terhadap indeks dolar sesuai dengan yang diprediksikan akan terjadi penurunan atau negatif terhadap indeks dolar atau perubahan data aktornya tidak sesuai dengan yang diprediksikan oke jadi ini yang bisa saya sampaikan selanjutnya kita akan lihat untuk market indeks dolar itu sendiri check it out oke untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini ya tadi juga sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar dan peri USD dimana ketika pergerakan membentuk long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle berries dimakan candle hijau dimakan oleh candle warna merah dan disini ada berries engulfing dan hari ini terkonfirmasi pergerakan impulsif berries dan sudah memasuki area imbalance yang ada di time frame 4 jam ya ini imbalance yang ada di time frame 4 jam itu berkisaran antara 104.79 sampai dengan 104.99 secara keseluruhan sampai dengan posisi saat ini memang belum ada konfirmasi tentunya tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil kalau di area ini tidak ada konfirmasi dan dia berlanjut impulsif beris maka kuat akan mendorong menuju area yang lebih rendah yaitu berkisaran disini kan ada rally base rally ya berkisaran antara 104.74 sampai dengan 104.62 oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam dengan kita tadi melihat adanya data kalender ekonomi yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar memungkinkan ketika itu terjadi ya ini masih dalam posisi bearishnya gitu tidak menutup kemungkinan juga market akan membentuk wave ABC ya seperti ini ya ini adalah wave A B dan wave C baru dia akan bergerak bulis tapi secara keseluruhan memang indeks dolar ini masih dalam posisi pergerakan bulisnya ya sampai dengan saat ini oke jadi momentumnya masih belum ada kalau saya lihat sampai dengan saat ini apakah dia akan terjadi pembalikan reversal kembali setelah penurunan dari sesi Asia ke sesi Eropa ini menjadikan zona pantau pantau aja dulu di area sini kalau nanti ternyata ketika news menunjukkan negatif untuk indeks dolar maka dia akan bergerak bearish sampai dengan wilayah area rally base rally oke itu gambarannya dan sekarang kita akan coba lihat di market XAU USD oke untuk market XAU USD sampai dengan hari ini ya setelah terjadi liquidity area previous week low nya di 2325.46 dan membentuk low baru di 2322.66 sempat terjadi dorongan momentum bulis sampai membentuk candle long legs doji hati hati ya potensinya kalau betul-betul nanti GDP itu menunjukkan negatif penurunan untuk indeks dolar ya pergerakan untuk XAU USD ini bisa kembali lagi menguat nah area yang perlu kita perhatikan tetap di wilayah area ini dimana disitu ada order block dan disini ada imbalance di time frame pajam potensinya menurut saya masih memungkinkan ya secara range pergerakan sejauh ini di posisi saat ini ya kalau kita lihat jarak low sampai di posisi imbalance sangat memungkinkan range 30 dolar sampai 40 dolar masih bisa terjadi jadi kalau kita lihat karena di time frame pajam pergantian candle tadi jam 16.00 disini ada long legs doji dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat ya nah ini menunjukkan bahwa saya membutuhkan konfirmasi selanjutnya gitu di time frame pajam nanti akan berganti jam 20.00 dan itu setelah news unemployment claim dan GDP tentunya disitu nanti kita akan lihat karena sesi melihatnya area yang terjadi posisi penurunan dari pergerakan hari Rabu kemarin ya khususnya di sesi Amerika ini sampai sesi Asia dan Eropa dan mendekati Amerika saat ini ini merupakan area compression nah ini adalah area compression area yang rawan akan terjadinya liquidity area compression area liquidity disini jadi ketika nanti betul-betul indeks dolar itu melemah dari data GDP yang memiliki kecenderungan melemah ya disitu pasti ada hubungannya dengan inflation rate gitu jadi inflasi ini juga masih tanda tanya ya apakah 2 bulan lagi ini akan bakalan dipangkas atau tidak karena sesuai dengan yang disampaikan di bulan Juni, Juli itu masih dipertahankan jadi belum ada pemangkasan tingkat suku bunga sampai menunggu data inflasi itu bisa turun di angka 2% nah kalau GDPnya ini turun dan tingkat pengangguran juga menunjukkan potensi penguatan artinya banyak yang merugikan data ekonominya turun dan disini akan menunjukkan inflasi bisa terjadi penurunan maka ketika itu terjadi XOUSD bisa terjadi kenaikan nah targetnya tentunya potensinya menurut saya masih kuat menuju area zona pantau yang kita gambarkan tadi pagi di analisa XOUSD tadi pagi target kita masih sama di area sini jadi itu sih gambarannya jadi secara keseluruhan ketika dia membentuk area comparison dengan harapan ketika nanti data kondisi tersebut melemah dia bisa naik kita bisa standby di area 2349.35 area 50% atau area imbalance tadi dan sampai dengan area order block memang sangat besar ya range-nya pantau aja disini jadi ketika nanti XOUSD menunjukkan penguatan impulsifnya di area sini bisa jadikan acuan kalau ada konfirmasi dia akan bergerak bearish kembali itu gambarannya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market XOUSD adapun dia tidak bergerak bullish untuk koreksi pasca break trend line ya retest pullback harusnya seperti itu kalau memang itu tidak terjadi dan dia langsung bergerak bearish ya sampai dengan posisi low dan membentuk low baru maka ya dia memperpanjang penurunannya setelah liquidity 1, 2, dan next selanjutnya akan kesini nah ini adalah menjadikan area liquidity berikutnya di minggu depan sampai di posisi kurang lebih di area 2303.74 ini target liquidity yang paling terendah setelah liquidity area previous week low dan selanjutnya akan disini akan bergerak menuju wilayah area ini karena secara keseluruhan potensinya kuat bearish ini menjadikan titik lower heightnya gitu jadi setelah lower low, lower height dia membentuk lower low baru, lower height dan seterusnya sampai ada konfirmasi di high time frame adanya buyers momentum yang sangat kuat entah itu nanti ada safe haven dan lain sebagainya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market EXA OUSD semoga informasinya bermanfaat dan anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya dan bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh